Rahmat Gobel merupakan seorang pengusaha dan politisi tanah air, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan. Ia adalah generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan perusahaan National Gobel Group, yang didirikan oleh ayahnya, Tayyip Mohamad Gobel. National Gobel Group sekarang telah berganti nama menjadi Panasonic Gobel Group. Keluarga besar Gobel berasal dari Gorontalo, Sulawesi. Gobel merupakan keturunan langsung dari Sultan Ibrahim Duaulu atau dikenal dengan nama Raja Hubulo dari Kesultanan Bolangu, Gorontalo yang bergelar Tiaulia Salihin, Sang Aulia yang taat menjalankan syariat agama Islam. Lalu siapa sebenarnya Rahmat Gobel? Berikut ini ulasannya. Dr. Honoris Causa, Haji Rahmat Gobel, tercatat lahir di Jakarta, pada tanggal 3 September tahun 1962, sehingga pada saat ini ia genap berusia 60 tahun. Rahmat Gobel adalah anak kelima, dan merupakan anak laki-laki pertama pasangan almarhum Dr. Andus Haji Tayyip Mohamad Gobel dan almarhumah Aninento Gobel. Selain menjadi pendiri dari kelompok usaha Gobel, ayahnya, Tayyip Mohamad Gobel diketahui juga perintis industri elektronika di Indonesia. Rahmat Gobel memiliki seorang istri bernama Retno Damayanti. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai dua orang anak, bernama Nurfitriya Sekarwilis Kusumawardani Gobel dan Mohamad Arif Gobel. Jiwa kepemimpinan dan kewibawaan yang dimiliki oleh Rahmat Gobel tidak datang secara tiba-tiba. Sedari kecil ia telah dididik untuk menjadi pewaris dan pemimpin dari perusahaan kelompok usaha Gobel, yang didirikan dan dipimpin oleh ayahnya, Tayyip Mohamad Gobel. Sejak usia muda, ayahnya sudah menanamkan prinsip kerja keras. Bahkan pada masa liburan sekolah, setiap pagi Rahmat Gobel diperintahkan untuk berangkat mengikuti latihan kerja di pabrik seharian penuh, mengikuti ritme hidup sebagaimana layaknya seorang karyawan pabrik. Pada saat itulah, sang ayah mulai mengajaknya berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai berbagai macam persoalan seputar dunia usaha. Rahmat Gobel diketahui menempu pendidikan dasar di SD Republik Meksiko Pagi, Jakarta, pada tahun 1968-1974. Menempu pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 11 Jakarta, pada tahun 1974-1977. Dan menempu pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Jakarta, pada tahun 1977-1981. Setelah berhasil menyelesaikan sekolah menengah atas pada tahun 1981, Rahmat Gobel kemudian memutuskan melanjutkan pendidikan tinggi ke program S1, Bachelor of Commerce Degree in Marketing and Trade, di Chuo University, Tokyo, Jepang, pada tahun 1982-1987. Keputusan berkuliah di Jepang diambilnya dengan pertimbangan, bahwa dengan belajar di Jepang ia tidak hanya akan mendapatkan ilmu, namun juga dapat mempelajari bahasa dan budaya Jepang. Hal ini tentunya akan memperlancar komunikasi dan hubungan dengan rekan utama bisnis kelompok usaha Gobel, yakni Matsushita Group, atau yang sekarang bernama Panasonic Group, yang juga berasal dari negeri matahari terbit itu. Selain menerima gelar Bachelor of Commerce Degree in Marketing and Trade, dari Chuo University, Tokyo, Jepang, Rahmat Gobel juga menerima gelar Doktor Kehormatan dari Takusoku University, Tokyo, Jepang, pada tahun 2002. Serta menerima gelar Doktor Kehormatan dari Chuo University, Tokyo, Jepang, pada tahun 2014. Setelah berhasil menyelesaikan kuliah S1, dan meraih gelar Sarjana Ilmu Perdagangan Internasional, dari Chuo University, Tokyo, Jepang, pada tahun 1987. Rahmat Gobel kemudian mendapat kesempatan untuk melakukan on-the-job training, di Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Headquarter and Divisions, Osaka, Jepang, pada tahun 1988-1989. Pada masa menjalani praktik kerja inilah, ayahnya, Tayyip Muhammad Gobel menghadap Sang Halik, tepatnya pada tanggal 21 Juli tahun 1984, dan Rahmat Gobel pun dipanggil kembali ke tanah air untuk melepas kepergian Sang Ayah. Musibah tersebut datang beberapa hari setelah peresmian berdirinya Yayasan Pendidikan Matsushita Gobel, atau yang sekarang bernama Yayasan Matsushita Gobel, yang merupakan impian mendiang Sang Ayah yang baru tercapai. Setelah itu, Rahmat Gobel pun mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Matsushita Gobel, YMG, pada tahun 2004-2012. Selain YMG, ia juga aktif dalam organisasi yang bergerak dalam pendidikan lain, dengan menjadi anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, MWA UI, pada tahun 2002-2007, dan tahun 2007-2012. dan menjadi Ketua Umum Yayasan Melati Sakura, YMS, pada tahun 2007 hingga sekarang. Rahmat Gobel merupakan seorang pengusaha yang sangat sukses. Ia diketahui telah menduduki jabatan penting di beberapa perusahaan swasta, diantaranya dengan menjadi asisten direktur utama PT Nasional Gobel, pada tahun 1989-1991. Direktur Perencanaan PT Nasional Gobel, pada tahun 1991-1993. Wakil Direktur Utama PT Nasional Panasonic Gobel, pada tahun 1992-1993. Direktur Utama PT Nasional Panasonic Gobel, pada tahun 1993-2004. Wakil Direktur Utama PT Nasional Gobel, pada tahun 1993-2002. Komisaris Utama PT Panasonic Gobel Eco Solutions Sales Indonesia, DHPT Matsusita Dengko Gobel, pada tahun 1994-2014. Komisaris Utama PT Nasional Gobel Ecosolutions Manufacturing Indonesia, DHPT Matsusita Gobel Electric Works Manufacturing, pada tahun 1994-2014. Direktur PT Matsusita Gobel Battery Industry, pada tahun 1994-1998. Direktur Utama PT Gobel International, Holding Company Kelompok Usaha Gobel, pada tahun 1994-2014. Komisaris Utama PT Panasonic Healthcare Indonesia, DHPT Matsusita Kotobuki Elektronik Industries Indonesia, pada tahun 1995-2014. Komisaris Utama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, DHPT Matsusita Gobel Battery Industry, pada tahun 1998-2014. Wakil Komisaris Utama PT Nusantara Park Rizing, pada tahun 1999-2000. Komisaris Utama PT Nusantara Park Rizing, pada tahun 2000-2014. Wakil Komisaris Utama PT Parker Metal Treatment Indonesia, pada tahun 2002-2014. Komisaris PT Panasonic Manufacturing Indonesia, DHPT National Gobel, pada tahun 2002-2014. Komisaris Utama PT Gobel Dharma Nusantara, pada tahun 2003-2006. Komisaris PT Smart, TBK, pada tahun 2004-2014. Komisaris Utama PT Panasonic Gobel Indonesia, DHPT National Panasonic Gobel, pada tahun 2004-2014. Direktur Utama PT Gobel Dharma Nusantara, pada tahun 2006-2013. Komisaris PT Indosat Terbuka, pada tahun 2008-2014. Komisaris PT Lumbung Padi Indonesia, pada tahun 2011-2014. Komisaris PT Visi Media Asia TBK, pada tahun 2012-2014. Komisaris Utama PT Gobel Dharma Nusantara, pada tahun 2013-2014. Komisaris Utama PT Visi Media Asia TBK, pada tahun 2014. Komisaris PT Satek Gobel Indonesia, pada tahun 2014-2014. Direktur Utama PT Catrais Gobel Indonesia, pada tahun 2016 hingga sekarang. Komisaris Utama PT Gobel Dharma Nusantara, pada tahun 2016 hingga sekarang. Komisaris Utama PT Panasonic Gobel Indonesia, pada tahun 2016 hingga sekarang. Komisaris Utama PT Panasonic Homes Gobel Indonesia, pada tahun 2017 hingga sekarang. Dan menjadi Komisaris Utama PT Panasonic Manufacturing Indonesia, pada tahun 2017 hingga sekarang. Setelah sukses di dunia bisnis, Rahmat Gobel kemudian memutuskan untuk fokus mengabdikan diri untuk Nusa dan bangsa, dengan masuk ke pemerintahan. Ia diketahui dipilih Presiden Joko Widodo, untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja Periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Dirinya menjadi salah satu Menteri yang dipilih dari perwakilan profesional. Pada hari Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2014, Rahmat Gobel dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan Indonesia ke-29, menggantikan Muhammad Lutfi di Istana Negara Jakarta. Namun di tengah masa baktinya sebagai Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel harus mengalami reshuffle pada tanggal 12 Agustus tahun 2015, posisinya sebagai mendak kemudian digantikan oleh Thomas Trikasi Lembong. Di partai politik, Rahmat Gobel diketahui menjadi anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat, alias Partai Nasdem, sejak bulan September tahun 2016 hingga bulan Maret tahun 2018. Kemudian dipercaya menduduki jabatan sebagai ketua DPP bidang ekonomi Partai Nasdem, sejak bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019, Rahmat Gobel mendapat kepercayaan untuk menjadi Duta Investasi Presiden Republik Indonesia untuk Jepang. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, Rahmat Gobel maju dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, periode tahun 2019 sampai tahun 2024, dari daerah pemilihan Gorontalo, setelah sebelumnya memperoleh dukungan sebanyak 146.067 suara, dari total 721.032 suara di Provinsi Gorontalo. Ia yang maju melalui partai Nasdem, kemudian secara resmi menjabat sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024, sejak tanggal 1 Oktober tahun 2019. Dirinya kemudian bertugas di Komisi 11, yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. Selain menjadi anggota DPR RI, Rahmat Gobel juga menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Korinbang, yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 7, menggantikan pendahulunya Agus Hermanto, sejak tanggal 1 Oktober tahun 2019. Di Gorontalo, Rahmat Gobel dicintai sekaligus dihormati. Ia bahkan sampai diberi gelar Tibuli Langohunggia, yang memiliki arti pemberi cahaya negeri, dari masyarakat di sana, karena prestasinya di banyak bidang. Rahmat Gobel dianggap sebagai pewujud harapan masyarakat Gorontalo. Terima kasih telah menonton!